Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Pada kesempatan hari ini Kami dari pihak muskesmas follow weekend Akan melakukan live secara instagram Untuk menjadikan muskesmas follow weekend lebih dekat Yang akan diadakan setiap minggunya Pada kesempatan kali ini Kita akan sharing tentang pelaksanaan bias Di era pandemi Apa bias itu? Bias adalah bulan imunisasi anak sekolah Bias rutin dilaksanakan pada tiap tahunnya Tapi tahun ini memang berbeda pelaksanaannya dengan tahun-tahun sebelumnya Kenapa? Karena saat pelaksanaan bias kali ini Kita masih berada di era pandemi covid-19 Lalu apakah perlu dilaksanakan bias di era pandemi seperti ini? Kalau menurut kami bias sangat perlu dilakukan Kenapa? Karena kami tidak menginginkan adanya wabah lain Terutama wabah-wabah penyakit Dari penyakit-penyakit yang bisa Dicegah dengan imunisasi Kemudian apa saja vaksin yang diberikan pada saat bias Siapa saja sasaran yang akan dibias nantinya Yang pertama yaitu Untuk anak-anak kelas 1 SD Nah ini yang mungkin jadi tantangan buat kami Karena mereka belum pernah datang ke sekolah selama pandemi ini Belum tahu siapa burunya Siapa saja temannya Tapi sudah langsung diberikan imunisasi Untuk anak kelas 1 SD ini nanti Akan diberikan vaksin DT dan campak Jadi dua vaksin ini akan diberikan secara bersamaan Dalam satu kali kunjungan Di lengan kanan dan kiri Mungkin yang akan jadi pertanyaan Apa enggak sih diberikan vaksin global? Boleh enggak diberikan vaksin dua sekaligus? Nah Bapak Ibu Panjalan tidak perlu khawatir Karena pemberian vaksin multiple indeksi ini Sebenarnya sudah dimulai sejak anak berusia 4 bulan Jadi bayi-bayi sekarang itu Dia akan mendapatkan imunisasi secara double Pada saat umur 4 bulan Yaitu vaksin pentafalen Vaksin DBT, HB, HIV, polio 4 dan IPV Untuk DBT dan IPV diberikan secara suntikan Di paha kanan dan kiri Kemudian akan diulang lagi Pada saat usia 18 bulan Seorang bambuta Anak-anak di bawah 2 tahun Diberikan vaksin double Yaitu vaksin pentafalen Dan juga campak Diberikan pada lengan kanan dan kiri Nah saat ini Untuk anak-anak kelas 1 SD Akan diberikan vaksin double juga Yaitu vaksin DT Dan juga vaksin campak Kemudian siapa lagi sasaran untuk bias ini Yang kedua adalah Untuk anak kelas 2 SD Yang nanti akan diberikan vaksin TD Yaitu tetanus dan diphteri Dan anak-anak kelas 5 SD Juga akan mendapatkan vaksin TD Kapan pelaksanaan bias? Untuk masa sebelum pandemi yang lalu Imunisasi bias ini dijadwalkan Pada bulan Agustus dan November Untuk pelaksanaan di bulan Agustus Diberikan vaksin campak dan rubella Untuk pelaksanaan November Vaksin DT dan TD Hanya saja bulan Agustus yang lalu Kami masih belum bisa melaksanakan Dikarenakan pandemi Oleh karena itu Untuk pelaksanaan vaksin campak Akan diberikan secara bersamaan Dengan vaksin DT Yang akan kami mulai Sejak tanggal 1 Oktober 2020 Jadi puskesmas kolawijen Akan melaksanakan bias Stah di tanggal 1 Oktober 2020 Dimana sebenarnya Para siswa ini Bisa mendapatkan imunisasi bias Imunisasi bias sebenarnya Boleh diberikan pada Sekolah Puskesmas Dan juga puskesmas keliling Hanya saja pada Puskesmas kolawijen kali ini Sesuai dengan kesepakatan Dengan guru UKS Yang sudah kami selenggarakan Pada tanggal 21 September yang lalu Pelaksanaannya kami sepakati Di sekolah Jadi sekolah akan menyediakan tempat Dimana akan dilaksanakan bias Kemarin kami sepakati juga Untuk pelaksanaannya Sebisa mungkin Tidak dilaksanakan di dalam ruangan Jadi kalau sekolah itu ada halaman Bisa di halaman Atau bisa juga dilaksanakan di aula Asalkan tempatnya cukup Ventilasinya bagus Dan kita tidak berkerumun Kemudian untuk Bapak Ibu Untuk Bapak Ibu Yang kebetulan pada saat Pelaksanaan bias sesuai jadwal Di sekolahnya Tidak bisa menyelenggarakan Tidak bisa mengikuti Pelaksanaan bias di sekolah Maka bisa disusulkan Di puskesmas kolawijen Yang akan kami layani Setiap hari Sabtu Nah jika ada pertanyaan Bisa dituliskan di kolom komentar Pada saat pandemi saat ini Bagaimana pelaksanaan bias Kalau kita Melaksanakan bias pada tahun yang lalu Kita bisa langsung datang ke sekolah Sesuai dengan jagual yang sudah Kita sepakati Kemudian kita masuk dari kelas per kelas Dengan siswa yang sudah siap Untuk diimunisasi Hanya saja pada saat pandemi saat ini Kita harus mengatur jarak Bagaimana caranya Agar siswa dan juga pendamping Bisa datang ke sekolah Tanpa berkerumun Jadi kemarin sudah kami Buat kesepakatan juga Dengan guru-guru yang ada Di wilayah kerja kami Bahwa jam kedatangan siswa Akan diatur Misalnya nih Untuk siswa Akan terbentuk Disinilah tempat masuknya Penyakit-penyakit lain Yang bisa menyebabkan wabah Ini yang pertama Pertanyaan yang pertama Ini imunisasi Imunisasi besok Sabtu Untuk DPT Usia 5 tahun Ada ya Bu Jadi disini ada pertanyaan Dari Ibu Esther Purwani Untuk pelaksanaan imunisasi DPT Itu kami berikan pada Anak usia bayi dan baduta Di bawah 2 tahun Jadi untuk yang 5 tahun Kami masih belum ada ya Bu Karena memang tidak masuk dalam program Untuk yang 5 tahun Maksimal untuk UBT Bisa diberikan sampai usia 30 bulan Ada pertanyaan Untuk pertanyaan lagi Dari Eris 216 Bias ini untuk usia berapa Gurunya apa juga mendapatkan imunisasi Nah Untuk pertanyaan yang bagus sekali Jadi bias ini diberikan pada saat Anak usia kelas 1 SD Kelas 2 SD Dan kelas 5 SD Kalau gurunya Mohon maaf Karena Pemberian imunisasi ini Hanya diberikan untuk siswanya Untuk bapak ibu guru Tidak usah khawatir Jika semua sasaran panjenengan Dari kelas 1 Kelas 2 Kelas 5 95% Siswanya mendapatkan imunisasi Maka Bapak gurunya akan juga terlindungi Ibu gurunya pun demikian Akan terlindungi dari Kekebalan yang dimiliki oleh Siswa-siswi didiknya Kemudian dari Iswik Saya mau imunisasi campak Untuk anak saya Hari apa ya bu? Untuk memberian imunisasi Campak Baik campak dasar Maupun booster Ya atau lanjutan Pada Puskesmas Polowijen Akan dilayani Pada hari Senin saja Nah Selain di Puskesmas Polowijen Di Pustu pun Akan diberikan layanan imunisasi Untuk Pustu Purwodadi Diberikan setiap hari Senin Jadi bisa langsung ke Pustu Untuk yang daerah Di Balai Arjo Sari Bisa datang setiap hari Kamis Minggu kedua Kemudian dari Buku Daut Balitaku Bagaimana supaya tidak berkerumun Saat pelaksanaannya Kak Nah Seperti yang saya jelaskan tadi Jadi Pada saat tanggal 21 September 2020 Yang lalu Kami sudah membuat kesepakatan Dengan para bapak dan ibu guru UKS Di wilayah kerja kami Bahwa nanti Beliau-beliaunya Yang akan mengatur jadwal Kedatangan siswa Jadi misalnya Jam 8 sampai jam 8.15 Nomor absen 1 sampai dengan 5 Begitu seterusnya Jadi Ini Ini merupakan salah satu cara kami Untuk mengurangi Supaya tidak ada kerumunan Baik siswa maupun pengantar Pertanyaan berikutnya Dari SK Novita Apakah imunisasi IPV sudah tersedia? Jawabannya adalah Belum tersedia Jadi berdoa saja Mudah-mudahan IPV segera tersedia Karena Untuk IPV ini Memang Stoknya kita Dari pusat yang tidak ada Mudah-mudahan Dalam waktu dekat ini Vaksin IPV Segera ada Oke untuk Esther Purwaning Room Jadi Untuk pemberian vaksin Pada anak 5 tahun Memang tidak Masuk dalam Program Program vaksin yang wajib Ibu Jadi Untuk pemberian vaksin yang wajib Itu dari Imunisasi dasar Yang diberikan Mulai usia Kurang dari 24 jam Sampai dengan campak Yang 9 bulan Kemudian Dilanjutkan dengan Imunisasi lanjutan Atau Boster Usia 18 Sampai dengan 24 bulan Yang disebut dengan Baduta Bawah 2 tahun Kemudian Diberikan lagi Ketika kelas 1 SD Gitu Ada lagi yang Jadi Untuk Kelaksanaan bias Ini Nanti Akan kami mulai Sejak tanggal 1 Oktober 2020 Bias adalah Bulan Imunisasi Anak sekolah Yang wajib Diberikan Kepada Anak Kelas 1 Kelas 2 Dan kelas 5 Yang diberikan Setiap tahunnya Untuk tahun ini Pelaksanaan bias Berbeda dengan Tahun-tahun sebelumnya Karena pada saat ini Kita tengah berada Di era pandemi COVID-19 Jadi Dari Dari pelaksanaan biasnya Pun Berbeda Vaksin yang diberikan Pada saat pandemi ini Untuk kelas 1 SD Akan diberikan Vaksin Multiple Injeksi Sekaligus Dalam satu kali kunjungan Siswa-siswi Kelas 1 Akan mendapatkan Vaksin DT Dan campak Yang akan diberikan Secara langsung Di lengan kanan Dan kiri Jadi Diharapkan Efektivitasnya Akan lebih Bagus Karena dalam Satu kali kunjungan Pemberian Imunisasi Bisa langsung Dua Mungkin ada lagi Yang bisa ditanyakan Mungkin Dikuliskan Di kolom komentar Selama pandemi ini Dari Buku Dorbali Taku Selama pandemi ini Puskesmas Mas Polowijen Apa melayani Imunisasi Ya Selama pandemi ini Puskesmas Polowijen Tetap melayani Imunisasi Untuk pemberian Imunisasi Dasar Semua jenis Imunisasi Akan diberikan Setiap hari Seninnya Nah Sedangkan Untuk Imunisasi DPT Poliotetes TD Bisa dilayani Setiap Senin Sampai dengan Sabtu Lalu Jika ada pertanyaan Apakah aman Pemberian Imunisasi Datang ke puskesmas Di era pandemi ini Saya takut tertular Pasien-pasien Yang datang ke puskesmas Bapak Ibu Tidak perlu khawatir Karena di puskesmas kami Untuk pasien sakit Dan pasien sehat Akan dibedakan Jadi Sudah kami Bedakan Dimana tempat Pemeriksaan pasien sakit Dimana ruang tunggunya Pasien sehat Jadi Insya Allah Ini adalah Salah satu cara kami Untuk memberikan Pelayanan yang aman Selain itu Setiap harinya Di puskesmas kami Akan dilakukan Desinfeksi Seluruh ruangan Jadi Untuk pelayanan Keesokan hari Kami harapkan Aman tidak hanya Untuk pasien Tapi juga Untuk petugas Ada pertanyaan Dari Retno underscore R underscore Indarti Apakah tidak ada Pengaruhnya Kalau diberikan Imunisasi langsung Dua Nah pertanyaan Yang bagus Jadi imunisasi ini Sebenarnya efektif Jika diberikan Langsung Dua Selama ini Yang sudah kami Lakukan Untuk bayi Usia 4 bulan Dan 18 bulan Tidak ada Pengaruh langsung Jadi Apakah nanti Dia lebih rewel Tidak Apakah Panasnya akan Jauh lebih tinggi Jika diberikan Langsung Dua Tidak Jadi panasnya pun Kalau untuk DPT Memang ada Pengaruh panas Tapi untuk vaksin Yang diberikan Pada saat bias DT dan campak Tidak ada Minimal sekali Untuk Untuk Apa namanya Efek samping Demamnya Begitu Untuk pertanyaan selanjutnya Dari Unreskid Apakah sekolah Sudah mengetahui Alur kegiatan ini Sudah Jadi Kemarin Sudah kami Beritahukan ke sekolah Bagaimana Alur Alat-alat Harus disiapkan Oleh sekolah Sudah kami Sepakati Pada saat Pertemuan Guru KS Tanggal 21 September 2020 Yang lalu Mungkin ada lagi Yang mau ditanyakan Jadi kita bisa Sharing disini Dengan masyarakat Meskipun Demikian Yang bisa saya Sampaikan Pada kesempatan Pagi hari ini Mohon maaf Jika ada Salah kata Terima kasih Yang sudah gabung Untuk siaran Ulangnya Bisa dilihat Di IGTV Puskesmas Polowijen Dan juga Channel Youtube Puskesmas Puskesmas Puskesmas